Selamat datang di channel saya, Duitijah Kali ini saya akan membuat cemilan dari roti tawar dengan isian rogut Siapkan 10 buah roti tawar 3 buah wortel 3 buah sosis Dan 100 gram ayam potong dadu Baput bamer dan daun bawang 2-3 sendok makan SKM Margarin untuk menumis Tepung terigu untuk pengental dan penjelur Lalu tepung panik Lelehkan terlebih dahulu 1-2 sendok makan margarin Tumis baput bamer yang telah dihaluskan hingga terjemuangi Setelah terjemuangi, masukkan potongan ayam Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini Agar bisa ketinggalan video-video saya selanjutnya Masukkan daun bawang, aduk hingga tercampur rata Masukkan wortel yang telah dipotong dadu kecil Aduk hingga rata Selanjutnya tambahkan potongan sosis, aduk rata Tambahkan air secukupnya Beri lada bubuk, kaldu bubuk, dan garam secukupnya Aduk hingga rata Lalu tunggu hingga wortelnya matang Jika wortel sudah matang, beri pengental secukupnya Aduk dengan cepat hingga tercampur rata Jika sudah tercampur rata, tambahkan kurang lebih 2 sendok makan SKM Aduk hingga rata Jangan lupa untuk tes rasa Jika rasa sudah dirasa pas, masak hingga tanam Langkah selanjutnya Gilas roti tawar hingga pipih Kemudian isi menggunakan isian rogutnya Lakukan langkahnya seperti yang ada di video Olesi terlebih dahulu pinggir-pinggir rotinya dengan putih telur Lanjut isi dengan isian rogutnya Kemudian lipat dan rekatkan sisi-sisi roti tawarnya Untuk selanjutnya Saya tekan pinggiran rotinya menggunakan ujung garpu Hasilnya seperti ini Jika sudah, celupkan pada pencelup Dari 5 sendok makan tepung terigu ditambah dengan air secukupnya Kemudian balurkan pada tepung panir Hasilnya akan seperti ini Jika sudah, diamkan terlebih dahulu pada kulkas selama 30 menit Selanjutnya goreng hingga berwarna coklat keemasan Menggunakan api sedang Jika sudah, tiriskan Camilan dari roti tawarnya sudah jadi Saat digigit, luarnya crispy Dipadu dengan isian rogutnya yang manis, asin, dan gurih Pokoknya ini enak banget Kalian wajib coba Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya